Hai sekarang lagi fokus ke sini guys jadi pekerjaannya dari sana dulu sampai ke sini ya mungkin kemarin satu minggu ini wesel yang di deket jembatan Paledang lagi dicek supaya kondisinya siap dilalui nantinya kalau kebiasanya guys ya kemarin emang sampai baru sampai sini nih sekarang sudah selesai nih guys sampai sini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys ketemu lagi dengan channel saya di channel Anggat Kriyansa hari ini di hari Senin tanggal 13 Desember 2021 saya kembali akan mengabarkan update terbaru progress double track kretapi Bogor sekolah buatnya saya ada di atas jembatan Paledang yang baru ya guys ya gimana prosesnya masih perrapihan ding-ding-ding-ding pembatas yang sebelah kiri ya yang kemarin yang diseberangnya itu sampai seberang ya nanti kita lihat keseberangnya apakah sudah selesai atau belum sekarang lagi fokus ke sini guys jadi pekerjaannya dari sana dulu sampai ke sini ya mungkin kemarin satu minggu yang lalu ya sayang update masih masih di daerah sana seberang sana yang dikerjakan nanti coba kita lihat kesana ya guys ya kalau untuk di sini nih guys lihat para pekerja masih fokus ke itu guys wesel ya yang wesel yang nih ini wesel yang di deket jembatan Paledang lagi dicek supaya kondisinya siap dilalui nantinya guys ya Jadi terus dicek secara detailnya ya nanti wesel ini kan di diatur di stasiun ya belokan kereta api ini jadi kereta api itu bisa belok atau enggaknya nanti maksudnya pindah jalur ya di stasiun di aturnya guys itu untuk sinyal tuh yang warna kuning ya nanti ini kayaknya nih sama yang ini nih nah ini guys in masih terus prosesnya akan berlanjut ya udah-mudahan di akhir Maret 2022 tuh selesai ya memang targetnya itu di Maret 2022 selesai Oke Mari kita ke seberangnya guys ya sebelumnya saya akan pause dulu videonya ya kita sudah ada di seberangnya guys ya di seberangnya sebelah kanannya ya kalau dari arah Jalan Juanda nih progresnya gesh kemarin emang sampai baru sampai sini nih sekarang sudah selesai nih guys sampai sini ya di pengecorannya hampir sudah selesai ini para pekerja sudah merapikan peralatan kerjanya ya karena emang sudah pukul 5 sore lebih jadi sudah selesai pakar pekerjanya untuk hari hari ini ya nanti dilanjut besok lagi ini masih selesai guys dalam berapa hari lagi juga ya karena emang ini kayaknya enggak dikebut guys cuman enggak dikebut kayak yang yang lain gitu guys kalau yang untuk ding-ding ding ini enggak dikebut jalan aja seperti biasa mungkin ditargetin emang air tahun juga selesai jadi enggak terlalu enggak terlalu enggak terlalu ngebut lah kalau ngebut itu kemarin harusnya udah selesai ya ini sih belum kalau untuk realnya sih sudah tersambung ya 100% ya Oh itu udah rapi semua ya ini mudah-mudahan nanti dipakai ini ya apa tuh namanya hiasan hiasannya atau gambar-gambaran gambar-gambar ya kainya bagus guys gambarnya mural mural ya murah-mular yang tentang peta api atau tentang apa gitu guys pasti akan bagus guys ini para pokoknya kebawahnya pakai tangga ya tangga kayu ini tinggi banget ini ketangga kayunya kurang lebih 6 meter kemarin ada yang nanya nih guys ada yang komen katanya tidak akan cukup untuk KRL cukup nih guys ini gede banget nih lihat disini ya nih terongannya itu besar sekali tuh guys nih lihat ini jarak 1 2 3 4 5 6 7 8 8 sampai 10 lah guys ini 8 sampai 10 meter ke atasnya guys nggak mungkin nggak cukup ya untuk KRL ya karena yang saya tahu di Cawang itu nggak di Cawang juga kurang lebih segini guys eh terongannya ya yang di cawang stasiun di Cawang komputer lain ini kurang lebih segini lah terongannya jadi kemarin yang komen tidak tidak bisa untuk KRL karena jembatannya sangat kurang tinggi saya pastikan cukup guys cukup ya oke oke update-an saya ya di sini cukup ya guys ya jangan lupa yang belum subscribe di subscribe channel YouTube saya guys saya tetap banget dalam mengupdate double track tetapi Bogor Sukabumi guys dadah guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh